. Pasca musibah kebakaran yang melanda 22 bangunan rumah warga Tionghoa Jalan Senangin RT 01 RW 03 Kepengguluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada hari Jumat lalu, kini warga berinisiatif membuka posko bantuan di salah satu rumah ibadah Tionghoa untuk sementara waktu. Sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada warga yang terkena musibah PJS Bupati Rokan Hilir Rudianto SHMSI, didampingi asisten 3 Dr. Haji Ali Aspar S.S.MSI, serta Kepala Dinas Sosial Rokan Hilir Junaidi Saleh, dan juga Kasatpol PP Rokan Hilir Suryadi, juga Kepala Dinas Komunfo Rokan Hilir Hermanto Uban, dengan secara bersamaan dengan rombongan Kapolres Rokan Hilir yang dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hilir Nurhadi Ismanto SHSIK. Rombongan ini tiba di lokasi posko bencana kebakaran, Sabtu 24 Oktober 2020, sekitar pukul 13.30 WIB dalam rangka untuk melihat secara langsung keadaan warga pasca kebakaran yang terjadi pada Jumat kemarin. Terima kasih. Setelah tiba di lokasi kebakaran ini, Bupati dan Kapolres juga menyerahkan beberapa bantuan berupa paket sembako dan lainnya, secara simbolis kepada warga yang tertimpa musibah berupa sembako dan juga sedikit uang dari Kapol Daryal. Setelah selesai melakukan penyerahan yang secara simbolis rombongan pun langsung meninjau lokasi kebakaran yang tidak jauh dari posko. Dalam peninjauan tersebut juga diikuti Kapolsek Panipahan Iktuboy Setiawan SAP MSI, juga dan Posramel Panipahan Serma Heri Kalman, juga tokoh warga Tionghoa Panipahan Obak Lausin, serta Ketua FKUB Palika Haji Abdurah Manus, Lurah Panipahan Kota Rufaizal, juga penghulu Panipahan Edi Syahriala MK. Mereka menyaksikan rumah para korban kini hanya tinggal tiang penyanggah atau tongkat rumah yang terbuat dari beton, sementara yang terbuat dari kayu rai di lalapsi jangko merah tak tersisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! TNI PORES Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!